Pihak aktris Angel Lelga akhirnya membuka suara soal pengacara Deolipa Yumara yang mengaku akan melaporkan mantan istri Vicky Prasetyo itu ke polisi. Manajer Angel Lelga yakni Johan Shah mengatakan jika kliennya saat ini sedang berada di luar negeri. Johan Shah sendiri belum bisa memberikan respons apakah Angel Lelga sudah mengetahui langkah yang akan dilakukan oleh Deolipa Yumara itu. Hal tersebut disampaikan Johan Shah melalui pesan singkat saat dikonfirmasi oleh awak media. Diberitakan sebelumnya, Deolipa Yumara mengatakan telah mundur dari tim kuasa hukum Angel Lelga terkait kasus dukaan penipuan kripto Angel Token. Selain itu, Deolipa Yumara juga mengungkapkan akan melaporkan Angel Lelga karena dirinya merasa ditipu. Deolipa mengaku akan menempuh jalur hukum terkait dukaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Angel Lelga. Dalam kesempatan itu, Deolipa mengatakan bahwa Angel Lelga sempat berjanji akan mengorbitkannya sebagai artis. Seperti diketahui, rupanya Deolipa tidak hanya berprofesi sebagai pengacara. Ia juga memiliki band yang bernama Deolipa Project. Perasaan Angel Lelga tak segera menepati janjinya, mantan kuasa hukum berada Eliezer itu pun mengaku rugi hingga miliaran rupiah. Saat ditemui, Deolipa Yumara mengatakan akan melaporkan Angel Lelga pada Rabu 24 Agustus 2022 hari ini. Terima kasih telah menonton!